Salam Bajuan-Bajuan dan Bapak Turan Rasulina Semoga kita semua sehat Tidak kekurangan satu apapun Dan masih bisa bersyukur dalam karena apapun Amin Hai, good morning Apa kabar kalian semua pemirsa Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya Pemirsa, hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa Ini tuh awal mulanya kenapa jadi cerita seperti ini Kak Sri Jadi tadi saya tuh pulang dari ngantarkan si Mages Saya biasanya memang kalau ngantarkan Mages ke sekolah Saya tuh nggak terus pulang Karena disana tuh kadang-kadang ada ibu-ibu juga yang nungguin anaknya gitu Pemirsa Tadi ada tadi satu ibu-ibu Waktu saya duduk itu dia cerita Pemirsa kepada saya gitu Biasa mungkin ibu-ibu ini tuh Nggak nemu kawan untuk curhat Jadi curhat sambil-sambil nengoknya anak curhat dia gitu Pemirsa Asli Udah deh jatuh nanti Nggak tahu kenapa Iting belum ambil-ambil deban ini Mau buat video pun nggak bisa Pemirsa Jadi katanya itu begini Pemirsa Anaknya ada SD Dua orang SMP satu orang Tadika satu orang Hop Jadi katanya udah pening dia Mau bayar lagi duit Graduation kan Ini kan mau akhir Mau akhir sekolah kan Mau bayar duit graduation katanya Terus katanya apa tau Dia stress Mau bayar uang graduation Rp380 katanya Mau bayar uang rupanya Uang bulanan anaknya Dari sekolah Sampai mau tamat ini Belum bayar 12 bulan Hih stress aku lagi mau masuk SDD Cerita dia gitu lah Pemirsa Anaknya ada empat Saya dengar saja lah Dari sini makanya Pemirsa Kadang-kadang Ada kalian bilang istilah itu Saya bilang tuh Kehamilan itu perlu di Buat perancangan Perlu dibuat planning Gitu Terus kok misalnya kalian bilang Kita rancang pun Kalau udah beranak Beranak juga Rezeki Tuhan gitu Iya betul Nggak usah kita pertikaikan Masalah yang itulah Yang saya mau beritahu Kepada kalian disini adalah Saya mau bicara Dari segi anak Karena sebelum jadi emak Saya juga pernah jadi anak dulu Pemirsa Betul tak Sesuatu yang pernah saya rasakan adalah Bagaimana rasanya Sakitnya Ketika kita ada impian Kita ada keinginan Ada kemampuan Tapi terhalang karena biaya Dari orang tua itu nggak ada Itu rasanya itu sakit sekali Saya tahu Jadi hal seperti ini tuh Saya nggak mau terulang sama anak saya Kecewa itu sangat kecewa Saya kecewa Kekecewaan pertama saya itu Dulu Pemirsa Ketika saya lulus SMP Jadi saya tuh Mau sekolah di SMA negeri Di kota gitu Karena ikut Macam dia kalau Kita mau SMA negeri yang di bandar Kita dari kampung Dia Akan Mengutamakan Lulusan dari Kota gitu Jadi kalau dari kampung Paling diambil hanya 0.2% Saja gitu Pemirsa Jadi kemarin tuh Marka saya kurang lah Karena saya dari kampung Harus marka benar-benar tinggi Baru dapat Jadi saya nggak dapat Jadi masa itu Saya udah malah sekolah lah gitu Karena saya nggak bisa sekolah Di sekolah favorit saya kan Jadi kata mamak saya Sama bapak saya tuh Mereka ada buat Satu janji lah Katanya gini Tapi sekolah kau Sampai 6 bulan Kau sekolah Di SD negeri kampung Nanti kalau kau dapat Juara 1 Ranking 1 Di kelas Kupindahkan kau Kata gitu Kita macam murid baru Di sekolah Bandar nanti gitu Saya bilang oke Belajar saya Belajar-belajar Udah gitu Pas 6 bulan Dapat Inilah kan Sudah dapat Pemeriksaan gitu kan Juara 1 Marka tinggi Terus Sama guru saya Katanya nggak jadi Pindah ke SMA negerinya Harus bayar sekian Jadi harus bayar lagi Pemeriksaan Nggak mahal Tapi kena bayar gitu kan Setelah Saya tanya bapak saya Saya bilang Marka saya udah tinggi pak Macam mana Jadikan saya sekolah Di Negeri di kota Saya bilang Kata bapak saya Apa tau Saya nggak ada duit Rasa kecewa itu Macam mana tau Pemeriksaan Sangat kecewa Saya rasa macam Udah lah Nggak usah belajar lagi Belajar capek-capek Juara juga nggak Sampai apa yang kita inginkan Terus kembali lagi Ada anak yang dia Bisa Mentoleransi Keadaan orang tuanya Ada anak nggak Dia itu memaksakan Apa yang dia inginkan Walaupun orang tuanya Nggak mampu Gitu Pemeriksaan Lama-lama Oke lah Saya terima Kanyataan Gitu Sampai Lulus Saya sekolah Di Negeri Di kampung Sudah Kekecewaan Nomor dua Saya adalah Pemeriksa Memang Saya pun Nggak bisa lah Saya salahkan Juga orang tua saya Karena dia juga Semampunya Sebenarnya Dia Wujudkan juga Keinginan saya Gitu Tamat saya SMA Saya mau Kuliah Di Universitas negeri Mau jadi Cekgu Lulus Lulus Sudah gitu Harus bayar Sekian Masuk sekolah Nggak bahal juga Nah masa itu Karena saya baru Tamat SMA Bayar ini Bayar itu Langsung lagi Masuk universiti Uang Mama saya Sama bapak saya Nggak ada Kalau saya terus Masuk Untuk beli baju Beli bag apa Semua gitu Nggak ada uang Walaupun Markas saya cukup Keluar nama saya Saya dapat Di Universitas Gomen Pilihan lah Susah orang Masuk Itu pendapat Nggak ada duit Nggak jadi Jangankan Untuk beli tas Biaya masuk aja Dulu Nggak ada duit Jadi Nggak jadi Kalian tahu Jadi kata bapak saya Nggak apa-apa Kau satu tahun Menganggur Nganggur lagi Saya jadi Pembantu Pemirsa Itu pun Saya kecewa Saya ikut Tes Ujian Berapa ribu orang Kita ujian Ikut Tiba-tiba lulus Tinggal masuk aja Nggak ada duit Kekecewaan Kekecewaan itu Buat kita tuh Jadi malas Mau ngapa-ngapain pun Tau tak Ada setengah budak Sampai dia tuh Bunuh diri Jadi apa yang Saya mau tekankan Disini Sebenarnya kalau Saya bilang Kekecewaan-kekecewaan Saya tuh banyak Pemirsa Banyak sekali Dari kita kuliah Ya kan Memang kita ini Mau kuliah Harus hemat-hemat Kalau mau kuliah Iya Tapi namanya kita Macam saya dulu Kuliah di asrama Kan Saya nggak pernah Makan Yang namanya Makan kentin Makan di kentin Selalu makan Dari masakan di dapur Karena kita kan Kuliahnya Kuliah asrama Jadi makan di dapur Ya udah Apa ada lau Itulah Saya makan gitu Nggak pernah rasa Makan di kentin Kenapa Karena Mamak saya tuh Bagi untuk saya Dua minggu Tiga puluh ringgit saja Tiga puluh ringgit Serus ribu Dua minggu Kongkos Dari rumah ke kampus Kalau kita pergi ke kampus Nanti dari kampus Mau pulang ke rumah lagi Kalau cutikan Itu saya kena simpankan Lima puluh ribu Lima belas ringgit Jadi hanya lima belas ringgit Yang boleh saya pakai Sewaktu Di asrama Kenapa saya nggak berani Beli ini itu di kentin Kadang-kadang kan Kita kuliah ini Kadang-kadang Fotostate itu Bayar Tiba-tiba Ada orang tua ini Meninggal Mau kumpul duit Ada yang sakit Mau kumpul duit Ada lagi uang Uang Kas Mau bayar Pokoknya gitu Jadi nggak sempat Untuk jajan Ada rasa ingin juga Mau pergi ke kantin Sama kawan-kawan Makan duduk gitu kan Tapi nggak Nggak ada uang Gitu Minder kita kadang-kadang Mau ujian Belum bayar Uang asrama Padahal uang semester saya Dulu Saya dapat beasiswa itu Nggak usah bayar Uang asrama 400 ribu Satu bulan pun Kadang-kadang Lambat bayar Mau ujian Panggil nama Kau ini belum bayar Itu belum bayar Kalau nggak bayar Kalau nggak ikut ujian Dari sekian rame Nanti murid Dua orang Atau tiga orang Saja dipanggil Kita lah Satu orang Kapan mau bayar Tanya ini Itu kan malu kan Makanya Saya bilang Ini saya cerita Sebagai anak lah Kalau kita nih Orang susah Rancang lah Buat anak Karena bukan hanya Kita memikirkan Dari segi Orang tua Kita juga harus memikirkan Anak kita itu Nanti membesarnya Kalau selalu kecewa Kecewa Tertekan Kecewa dari segala Keinginan yang Tak dapat diwujudkan Itu tuh sakit Kita udah berusaha Hasilnya memuaskan Ini itu semua Tup Terkendala dari orang tua Karena nggak ada duit Terus kita mau memaksa Juga nggak bisa Kenapa? Karena kita Bukan kita aja Anak emak kita Pemirsa Makanya saya bilang Sama kakak itu tadi Sekarang kamu udah KB Saya bilang Belum katanya KB lah kak Kalau sekarang Apapun mahal Saya bilang Udah empat Udah lah Saya bilang gitu Itulah ini Aku mau angkat ini Katanya Entah kapan Dia sendiri Stres Apalagi anaknya Tengok anak dia pun Selain sendiri Baju Baju abang dia Dulu pakai Karena anak Mungkin anak TK Belum paham Tapi kalau macam Sekolah rendah Tadi macam Ami aja Yang lain sendiri Baju olahraganya Dia udah malu Ya kan Padahal bukan Nggak ada uang Memang nggak ada Lagi bajunya Mau dibeli pun Gitu Pemirsa Kalau saya Dari awal Sampai Ya Berapa kali Sudah kecewa Pemirsa Makanya Sampai sekarang ini Saya itu Kalau ada duit Sangat berhati-hati Memakainya Mungkin kelihatan Udah kedekut Karena ya ini Karena jangan Sampailah Saya rasakan Nanti anak saya Rasakan juga Kekecewaan Bertubi-tubi Kok misalkan Anak kita itu Ada cita-cita Dia ada usaha Ada kerajinan Nampak dia itu Memang bersungguh-sungguh Misalnya dari kita Mau modal Kita pun harus Ada dukungan Betul tak Tahu mana saya punya Semprotan Ini Pemirsa Ini Gula-gula Saya tengok Di kampung saya ini Pemirsa Orang semua Untuk wujudkan Keinginan anak Sanggup sampai Habis Satu anak Takpe Kalau dua Tiga anak Lain anak Macam mana Takkan satu Anak kita Saya ada Dua undangan Ini Pemirsa Pukul Sepuluh Tuh pun gak siap-siap Kerja saya Mana boleh bikin Satu mau tengok Nikahan Perempuannya Masih 14 tahun Ini saya Sab rumah Sama saya Sabu halaman Biar cepat siap Oke pemirsa Video kita untuk hari ini Saya rasa sampai sini saja dulu ya Terima kasih banyak sudah melihat video kami Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye pemirsa Semuanya